Aku pernah dengar, ada anak bola yang ngefans sama klub-klub kaya, semacam Manchester City atau PSG, itu dicap sebagai fans yang sebenarnya gak tau sepak bola. Pas ditanya, bro, klub favoritmu apa? Manchester City bro, Manchester City. Alah, gak tau bola kau ini. Kalau bukan karena duit Sheikh Mansur, mana ada bapaknya Manchester City sekarang ini? Atau ada juga yang bilang, kau fans PSG bro, baru kenal sepak bola ya kayak ginilah gak tau sejarah. Nah, biasanya yang ngomong kayak gini nih, adalah fans-fans sepak bola yang klubnya memiliki sejarah prestasi, tapi sekarang lagi kena macet. Asumsi ini juga soal menyatakan, kalau ada anak bola yang ngefans sama klub yang dulu langganan juara, seperti AC Milan contohnya, itu dianggap sebagai fans yang ngerti sepak bola. Misalnya kayak gini, ditanya, Bro, kok fans apa? AC Milan bro, wih, ini baru anak bola sejati. Menurut aku ya, ini gak masuk akal sebenarnya. Kalau dilihat balik ke belakang, coba deh kalian tanya alasan kalian memilih klub kesayangan kalian sekarang. Pasti karena cara bermainnya, atau karena ada pemain yang kita idolakan saat itu sedang bermain di klub tersebut. Omong kosong lah kalau ada yang bilang karena sejarah. Menurut aku ya, gak ada fans sepak bola yang ngefans sama suatu klub sepak bola, karena sejarahnya terlebih dahulu. Sejarah itu cuma memperkuat keyakinan kita mendukung suatu klub. Kita ambil contoh, anak 90-an yang mendukung AC Milan. Siapa sih yang gak kenal AC Milan era 2000-2001 sampai 2010-2011? Pemain-pemain sekaliber Shevchenko, Kaka, Inzaghi, Pirlo, siapa lagi? Gattuso, Sidorff, Maldini, yang selalu mengisi line-up AC Milan saat itu. Hasilnya, dua kali juara Liga Champions. Musim 2002-2003, 2006-2007. Dan dua kali Skudieto, 2003-2004, dan 2010-2011. Memang harus diakui, permainan mereka waktu itu sangat memukau, dan selalu bisa bersaing menuju juara setiap musimnya. Ya wajar dong, banyak yang ngefans. Nah, pas masa itu, mungkin ada di antara kalian yang baru ngefans sama permainan AC Milan. Terus, penasaran dengan sejarah AC Milan itu seperti apa? Ternyata AC Milan ini, emang klub besar dan langganan juara dari dulu. Makin yakinlah dia memilih AC Milan sebagai klub favorit, karena emang AC Milan menjadi salah satu klub terbaik di dunia saat itu. Sekarang coba kalian lihat gimana AC Milan. Musim ini aja, mereka berada di posisi 6. Kalau kita tengok balik ke musim terakhir mereka Skudieto, yaitu 2010-2011, prestasi terbaik AC Milan setelah itu, cuma juara Supercoppa Italia tahun 2016. Kala itu pun menang nasib-nasiban aduk menalati laun Juventus. Itu pun, kalau kalian menganggap Supercoppa Italia itu sebagai trofeo bergengsi. Di seri A, apalagi. Prestasi terbaiknya, cuma peringkat 3 di musim 2012-2013. Sisanya, tercecer entah kemana-mana. Kadang 6, kadang di posisi 7 juga, bahkan pernah duduk di posisi 10 di musim 2014-2015. Jadi, wajar aja dong, anak-anak yang baru ngefans dengan sepak bola, gak banyak yang dukung AC Milan. Kalaupun ada, mungkin karena orang tua atau kakaknya yang dari dulu ngefans sama AC Milan. Buat kalian yang ngefans sama AC Milan, gak usah sedih. Ada juga kok tim lain yang sedang bernasib sama seperti AC Milan. Tau kalian tim yang mana? Nah, betul. Manchester United. MU ini, habis era Sir Alex Ferguson. Hahaha, kemana arah dan tujuannya aku pun gak tau. Tengoklah, adalah yang beli pemain piano mahal-mahal, tapi disuruh show di tempat lain. Ada pemain tampang pelawak macam ini disuruh jadi bad. Tapi ada yang paling the best lah menurut aku. Dancer terbaik dunia. Nah, tengoklah. Hmm, payah bilang lah kalau nengok wak linggat nih. Kalau Liverpool, gak usah dibahas lagi lah. Mungkin sebentar lagi, mereka akan mengakhiri masa tahanan dan hujatan karena hampir 30 tahun, gak pernah lagi juara Liga Inggris. Mereka cuma butuh 2 kemenangan, buat munci gelar IPL. Nah, kalau Liverpool juara, aku yakin bakalan lebih banyak lagi anak-anak yang baru ngerti bola, ngefans sama Liverpool. Terus, apa mereka juga harus dikecam? Janganlah. Ya kau hargailah senior-senior mereka yang udah menanggung beban cacimaki selama bertahun-tahun, supaya junior-junior mereka yang baru ngefans sama Liverpool, gak merasakan sakitnya dihujat selama bertahun-tahun. Oke, back to the topic. Ya menurutku sah-sah aja ya, ada orang yang ngefans sama tim-tim macam Manchester City. Kalau dibandingkan dengan orang tua kita dulu yang mungkin masih ada yang ngefans sama Newcastle, bisa jadi kita yang dicap sebagai anak yang gak tau sepak bola. Terus, gimana dengan munculnya tim-tim yang mungkin 10 tahun lagi bisa menjadi tim yang mendominasi Eropa? Contohnya, kisah Leicester City, yang against all odds, bisa menjadi juara Premier League 2015-2016, dan bahkan lolos sampai quarterfinal UCL musim berikutnya. Atau coba kau tengok RB Leipzig sekarang ini. Siapa yang kenal mereka waktu main di divisi bawah? Tapi lihat performa timnya. Dulu sebelum diakuisisi orang Red Bull, namanya bukan RB Leipzig, tapi SSV Markeranstad. Setelah diakuisisi, namanya jadi Russian Ball Sport Leipzig. Nah, 8 tahun waktu yang dibutuhkan mereka untuk membangun tim. Pelan-pelan, naik divisi, dan akhirnya musim 2016-2017 adalah musim pertama mereka di Bundesliga setelah berhasil promosi dari Bundesliga 2. Hebatnya, mereka langsung mengkudeta papan atas. Bahkan secara mengejutkan, mereka sempat menduduki puncak kelasemen Bundesliga di pertengahan musim meskipun akhirnya finish di posisi 2. Bayangkan, tim baru promosi langsung duduk di peringkat 2 dan mendapatkan jatuh untuk lolos ke Liga Champion. Performa tim ini terus meningkat. Nah, kalau itu terus terjadi, bukan tidak mungkin di masa yang akan datang RB Leipzig mendominasi Eropa. Terus, kalau ada lagi fans-fans baru RB Leipzig, apakah mereka juga disebut sebagai orang yang nggak tahu bola? Menurutku ini bakalan nggak adil. Nggak ada yang bisa membatasi kita untuk memilih apa yang kita sukai. Semua orang berhak untuk memilih tim yang dia sukai tanpa pak saan dari siapapun. Tapi jangan juga lah tiap musim kok ganti tim kesayangan. Itu namanya fans karbitan. Nah, yang kayak gini nih baru namanya fans yang nggak tahu bola. Kau jauhi aja lah orang yang kayak gini, nggak usah ditemani. Oke, itu ajalah cerita dari aku. Kau boleh tekan tombol subscribe di kanan bawah ini. Boleh juga kau nyalakan loncengnya. Biar kalau aku upload video, kau langsung bisa ikutan nongkrong bahas bola bareng aku. Terima kasih telah menonton. Aku CINOL. See you in the next video. Yeah. See you in the next video. Bye. 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 Bye.